Dibuka sejak 10 Januari lalu, dari 1.636 calon jemaah haji Provinsi Bengkulu hingga kini baru 989 orang diantaranya yang melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Rinciannya, CGH Kota Bengkulu 266 orang, Kabupaten Bengkulu Tara 137 CGH, Kemudian Bengkulu Selatan 98 CGH, Rejang Lebong 116 CGH, Mukomuko 66 CGH, Selumah 109 CGH, Kaur 76 CGH, Kepahiyang 34 CGH, Lebong 36 CGH, dan Kabupaten Bengkulu Tengah 51 CGH. Dari jumlah tersebut, sampai saat ini tercatat sekitar 647 CGH lagi yang belum melunasi BP. Padahal data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan atau SIS Kohatkes sebanyak 1.508 CGH sudah dapat melakukan pelunasan. Dikatakan Ketua Tim Dokumen dan Pendaftaran Haji Reguler Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Al-Lazi, pelunasan tahap pertama untuk CGH berdasarkan nomor urut porsi, CGH lanjut usia, dan CGH reguler cadangan dibuka hingga 12 Februari nanti. Pihaknya belum mendapati informasi perpanjangan waktu untuk pelunasan tahap pertama. Sehingga sesuai aturan, CGH yang tidak melakukan pelunasan hingga batas waktu yang ditetapkan otomatis gagal berangkat, karena namanya tidak akan muncul pada pelunasan tahap kedua. Pelunasan ini tidak akan muncul lagi nama kita di tahap kedua nanti, kecuali ada kebijakan khusus dari pusat, ada perpanjangan pelunasan, maka sisanya bisa melunas di tahap berikutnya.